selamat menikmati selamat menikmati ngapain pak selamat menikmati 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 Berpikiran positif Jangan Underestimate dengan apa yang terjadi Sekarang ini Itu kawan-kawan Mungkin Kita tidak tahu apa yang terjadi besok Tapi Yang jelas Hari ini kita bisa Menentukan Seperti apa kita nanti Kita bisa menentukan Arah Sebenarnya kita Saya Berduli Dengan Kesehatan-kesehatan Sekarang ini Seperti musuh Yang tidak kelihatan Tiba-tiba menyerang Dan kita tidak ada persiapan Musuh Yang tak kelihatan Tiba-tiba kita tidak tahu Sudah ada di dalam diri kita Yang lambat-laun menggerogotin kita Untuk itu Seperti apa Penanggulangannya Selalu Mencuci tangan Tidak Tersentukan Dengan orang lain Di luar Yang kita tidak tahu Ijenitasnya Sebenarnya Dia karier Atau Dengan tadi Yang saya lakukan itu Itu belum tentu juga Menjami 100% Bahwasannya Saya Apabila Kera Tidak menularkan Dari keluarga saya Yang penting Saya sudah melakukan Usaha-usaha Semaksimal mungkin Agar saya Pada saat Memasuki rumah Tidak Menjadi karier Bagi anggota keluarga saya Untuk kalian Yang sudah Dimaklumatkan Untuk tetap Berada di dalam rumah Bekerja di dalam rumah Lakukan itu Lakukan kesempatan Baik itu Karena Tidak semua Orang Bisa bekerja Di dalam rumah Seperti Para dokter Perawat Dan polisi Kami harus Tetap bekerja Kami bekerja Kami minta tolong Kalian tetap di rumah Ikuti Maklumat Pemerintah Ikuti Anjuran-anjuran Pemerintah Untuk Social distance Tidak Mengundang Masa banyak Tidak bergerombol Dalam Untuk Waktu-waktu ini Jadi Kawan-kawanku Apa yang Dianjurkan oleh Pemerintah Ikuti Artinya Itu adalah Berbuat baik Berbuat baik Dalam artian Turuti Apa Anjuran Maklumat Anjuran Pemerintah Maklumat Dari Kapol Demikian Tetap Semangat Kita Bisa Melalui Masa-masa Sulit ini Terima kasih Kepada Penonton Keluarga Bahagia MPM Barita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Tuhan memberkati Hom Swastiastu Namo Bubaya Salam Kebajikan Sampai jumpa Sampai jumpa Perjene'nya Sampai jumpa 30 EMB Terima Kemudian Penentwill